Pendekar Sejati Jilip 30. Merasa jalannya terlalu cepat, sambil melambatkan langkahnya Kong Sanbok berkata, hati-hati, Sin Heng, jalan berlumut dan licin. Selagi dia merandek dengan maksud menunggu Sin Leong Sing, ternyata Sin Leong Sing sudah sampai di belakangnya dan menjawab, terima kasih atas perhatianmu, jalan pegunungan begini bagiku sudah biasa, tidak perlu Kong Sun Heng khawatir, sambil bicara jari tengah mendadak menotok Hong Hu Hiat di punggung Kong Sanbok. Hiat yang diarah ini adalah satu di antara ke-36 Hiat sepenting di tubuh manusia, bagi orang yang berilmu silat rendah, sekali kena tertotok bisa binasa seketika. Bagi orang yang berilmu silat tinggi, andayakan tidak mati juga seluruh badan akan kaku dan tak bisa berkutik. Begitulah maka Kong Sanbok menjadi tergeliat dan sempoyongan, namun tidak sampai terjerumus ke dalam jurang. Karena kejadian yang mendadak ini, seketika dia belum jelas apa yang terjadi, dengan terkejut dia menoleh dan bertanya dengan bingung, apa yang kau lakukan, Sin Heng? Kiranya pada detik terakhir tadi Sin Leong Sing tidak sampai hati mendorong Kong Sanbok ke jurang, sebab itu dia hanya menotok Hiat Ciu Maut di punggungnya. Ia menduga dengan ilmu silat Kong Sanbok yang tinggi, totokannya itu tentu takkan membinasakan dia, akan tetapi tidak sukar kiranya untuk merobohkannya, dengan demikian ia pikir biar Wan Yan Ho yang turun tangan sendiri untuk membunuh Kong Sanbok dan dia pun tidak perlu menanggung dosa terlalu besar. Tapi ketika dia menotok tadi, karena hatinya berdebar hebat, jarinya menjadi rada gemetar. Dengan tepat dia dapat menotok sasarannya, namun hasilnya tidak sebagaimana diharapkannya. Kong Sanbok hanya sempoyongan saja untuk kemudian dapat berdiri tegak pula. Dan dengan bingung Kong Sanbok, menoleh dan bertanya padanya, apa yang kau lakukan, Sin Heng? Pada saat itu pula terdengar seorang menanggapi dengan mendengus, ya, aku pun ingin tanya begitu padamu, apa yang kau lakukan, Sin Leong Sing? Mengapa kau tidak membinasarkan dia? Yang bicara ini bukan lain daripada Wan Yan Ho yang sudah bersembunyi lebih dulu di atas tebing karang situ. Segera Wan Yan Ho melompat turun, tangan menghunus pedang terus menusuk ke dada Kong Sanbok. Kong Sanbok melengak oleh ucapan Wan Yan Ho itu, seketika ia tidak dapat mempercayai kenyataan itu. Masakah Sin Leong Sing hendak membunuh aku belum dia dapat berpikir lebih lanjut, tiba-tiba dada terasa dingin dan sakit. Kiranya pedang Wan Yan Ho telah merobek bajunya dan menggores suatu luka pada dadanya. Sebagai jago silat kelas wahid, bila menghadapi bahaya, secara otomatis timbul gerak kilat untuk mengelak serangan musuh. Justru pada saat pedang Wan Yan Ho itu akan menikam lebih dalam di dada Kong Sanbok, cepat Kong Sanbok menahan napas, dada mendekuk dan perut mengempis, kaki tidak bergeser, namun tubuh sudah mengerut beberapa senti ke belakang. Berbareng ia terus keluarkan ilmu kimna Ji Hoat yang liai, telapak tangan kiri menampar ke depan, tiga jari tangan kanan segera mencengkeram pergelangan tangan Wan Yan Ho yang memegang pedang itu. Tapi Wan Yan Ho juga sangat gesit, sekali menusuk tidak kena, ia menduga pihak lawan pasti akan balas menyerang, segera ujung pedangnya berputar untuk menusuk ih gihyat di bagian iga Kong Sanbok. Namun pukulan Kong Sanbok itu sukar dihindari, terpaksa ia gunakan tangan kiri untuk menangkis. Plak, kedua tangan beradu, Kong Sanbok tergentak mundur tiga tindak dan sempoyongan, sebelah kakinya telah menginjak di luar tebing. Sedangkan Wan Yan Ho juga tergetar mundur dua tindak, tangan kesemutan pula. Wan Yan Ho terkejut dan bergirang pula, yang mengejutkan dia adalah kelihayan Kong Sanbok, sudah tertotok oleh Sin Leong Sing, tapi masih mempunyai kekuatan begitu hebat. Yang menggirangkan adalah kenyataan tenaga Kong Sanbok jelas sudah berkurang juga. Segera Wan Yan Ho bersuit dan berseru, Y.I.M. Loh Sian Sing, lekas kemari ia berpaling dan mementak pula, Sin Leong Sing, kenapa tidak lekas maju lagi? Kong Sanbok pentang payungnya dan kebetulan dapat memapak serangan Wan Yan Ho, pedang mengenai atap payung dan menerbitkan suara nyaring dan memercikan lelatu api. Padahal pedang Wan Yan Ho itu adalah pedang pusaka yang mahal tajam, namun payung Kong Sanbok sedikit pun tidak tercedera, sebaliknya mata pedang malah tergumpil sedikit. Dengan memutar payungnya dapatlah Kong Sanbok menggeser dan menjauhi tepi jurang yang curam itu. Dalam pada itu dengan cepat Sin Leong Sing juga telah menubruk maju dengan pedang terhunus. Tidak kepalang kaget Kong Sanbok, teriakannya, Sin Leong Sing, apakah kau tidak tahu siapa dia ini? Sudah tentu dia tahu jengek Wan Yan Ho. Kalau tidak, masakah dia membantu aku mengerubut kau? Hayolah Sin Leong Sing, mengapa tidak maju, seranglah dia. Kalau kau mengetahui siapa dia sebenarnya, sebagai murid pewaris Buntai Hiap, mengapa kau bersekongkol dengan pangeran Kim untuk mencelakai aku? Kata Kong Sanbok. Sin Leong Sing mendahului menusuk satu kali dengan pedangnya, lalu menjawab, Ayah mertuamu menawan dan mengurung bibiku, kau tahu tidak dengan alasan ini dia merasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Namun begitu dia tetap tidak berani menghadapi sinar matu Kong Sanbok yang tajam. Biarpun betul terjadi begitu, apa sangkut pautnya dengan diriku tentang terkurungnya bibimu oleh Ohong Tochu ujar Kong Sanbok? Kau kan menantunya, mengapa bilang tiada sangkut pautnya kata Sin Leong Sing. Kong Sanbok jadi gusar, katanya, persetan. Percuma mengaku sebagai murid pewaris Buntai Hiap. Bagaimanapun juga kau tidak pantas berusaha mencelakai aku, apalagi bersekongkol dengan musuh. Ha, 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 dari mana kau mendapat tahu kami adalah musuh, sudah lama kami berkawan, seruan Yan Ho dengan tertawa. Tidak perlu banyak bicara, Kong Sanbok, aku tidak membunuhmu tadi rasanya sudah cukup baik bagimu, kata Sin Leong Sing. Sebagai orang jujur, mau tak mau Kong Sanbok harus mengaku kebenaran ucapan Sin Leong Sing itu, kalau mau, memang tadi dia dapat mendorongnya masuk ke jurang. Walaupun belum jelas mengapa Sin Leong Sing bersekongkol dengan Wan Yan Ho, tapi rasa gemasnya sudah berkurang beberapa bagian. Katanya kemudian, habis apa kehendakmu atas diriku? Aku ingin menukarkan dirimu dengan bibiku, kata Sin Leong Sing sambil melancarkan serangan pula, berbareng ia pun berkata dengan Wan Yan Ho, Wan Yan Kong Chu, menurut pendapatku, biarlah kita tawan dia hidup-hidup saja. Kalau perlu boleh musnahkan ilmu silatnya dan mengurung dia di dalam penjara selamanya. Karena Y.I.M. Tian Gero yang diharapkan membantunya masih belum nampak muncul, diam-diam Wan Yan Ho juga rada khawatir, terpaksa ia menjawab, baik, mengingat permintaanmu tadi, bolehlah dilakukan menurut usulmu. Nah, dengar tidak, Kong Sanbok? Jiwamu dapat kami ampuni, jika ingin hidup lekaslah menyerah saja. Jika kalian mampu boleh bunuh saja aku bentak, Kong Sanbok murka. Kong Sanbok adalah laki-laki sejati, mana su diminta ampun kepada manusia kotor dan rendah macam kalian ini. Hah, Sin Leong Sing, dengar tidak jengek Wan Yan Ho? Hi, hi, manusia kotor dan rendah, jadi termasuk kau, Sin Leong Sing. Nah, apa yang kau sangsikan lagi? Kalau kau tidak membunuh dia, biar kau yang terbunuh olehnya saja. Pikiran Sin Leong Sing menjadi kacau, akhirnya ia menjadi nekat, segera ia menerjang ke arah Kong Sanbok dengan kalap. Karena pengaruh tertotoknya tadi, betapapun tenaga Kong Sanbok rada terganggu, sebaliknya kepandayan Wan Yan Ho dan Sin Leong Sing berselisih tidak terlalu banyak dengan dia. Dalam keadaan satu lawan dua, bagaimanapun juga Kong Sanbok menjadi kerepotan, lama-lama dia merasa pasti akan kalah. Begitulah setelah belasan jurus lagi, tanpa terasa Kong Sanbok terdesak mundur sampai di tepi jurang lagi. Sekuatnya Kong Sanbok tancapkan kaki agar tidak terdesak mundur pula dan bertahan mati-matian. Pertarungan di tepi jurang sudah tentu jauh lebih berbahaya daripada pertandingan di tempat datar, terutama kedudukan Kong Sanbok jelas di pihak yang tidak menguntungkan, asal kedua lawannya mendesak lebih kencang, tak usah disangsikan lagi dia pasti akan terjerumus ke dalam jurang dan tubuhnya akan hancur lebur. Kong Sanbok, seruan Yanho, aku sudah terima usul sin siao hiap untuk mengampuni jiwamu, buat apa kau mengadu jiwa dan mati sia-sia. Dalam hati Wan Yanho heran mengapa Y.I.M. Tian Gero masih belum nampak muncul, kalau sampai Kong Sanbok mengadu jiwa benar-benar sehingga kedua pihak sama-sama cibera, betapapun hal ini bukan keinginannya. Ucapan Wan Yanho itu tidak digubris oleh Kong Sanbok, ia mengertak gigi dan bertempur terus. Tekadnya cuma bertahan sekuatnya dan tidak boleh terbinasa, kalau dirinya mati berarti nona kiong tak tertolong lagi. Karena tekad itulah sekuatnya dia tancapkan kaki di tepi jurang, hian tiat posan terpentang bagai perisai, seketika Wan Yanho dan Sin Leong Sing juga sukar lagi mendesaknya mundur. Dalam pada itu Y.I.M. Hang Siao sebagai penunjuk jalan diikuti oleh Kiong Kim Hun dan Hai Giyok Hun telah kabur meninggalkan rumah keluarga Y.I.M. tanpa ketahuan siapapun. Sudah tentu tindakan pertama dan yang paling penting bagi mereka ialah segera pergi menolong Kong Sanbok. Ku dengar pembicaraan mereka, katanya Kong Sun To Aku telah berjanji dengan Sin Leong Sing untuk bertemu di hutan sini, kata Y.I.M. Hang Siao. Ah, lihatlah, di sana seperti ada cahaya api. Mereka memburu ke tempat beradanya Kong Sanbok itu, tapi Kong Sanbok ternyata sudah pergi. Kiong Kim Hun menjadi gelisah dan khawatir. Hai Giyok Hun coba mendengarkan sejenak, lalu berkata, ikutlah padaku, di sana seperti ada suara beradunya senjata, mungkin sekali mereka sedang bertempur di sana. Setelah menyusur ke sana, benar juga suara beradunya senjata itu semakin jelas. Dengan Giyang Kiong Kim Hun berkata, benar, itulah suara senjata biasa membentur pada payung pusaka Kong Sun To Aku. Ketika mereka mendekati ke atas, tiba-tiba seorang menegur, anak Siao, sudah jauh malam begini untuk apa kau membawa para tamu kesini? Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, di lareng gunung muncul sesosok bayangan orang dan tepat menghadang di depan mereka. Orang ini bukan lain daripada Y.I.M. Tian Gero adanya. Sekejap itu sungguh sukar dilukiskan kejut mereka. Setelah tenangkan diri, Y.I.M. Hang Siao lantas berseru, Ayah, apakah engkau tahu kalau mereka hendak mencelakai Kong San Bok? Mereka? Siapa yang kau maksud? Tanya Y.I.M. Tian Gero. Wan Yan Ho dan Sin Leong Sing kata Hang Siao dengan menjengkol. Y.I.M. Tian Gero terkejut, tapi ia berlagak belum paham dan bertanya pula, Wan Yan Ho siapa? Iyalah Yan Kong Chu, Yan Ho, dia adalah pangeran kerajaan Kim, kata Hang Siao. Ayah, engkau benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Mana bisa jadi begitu ujar Y.I.M. Tian Gero dengan gelap tertawa? Ah, jangan kau percaya omongan iseng orang lain. Tapi, tapi dengan telingaku sendiri ku dengar percakapan mereka kata Y.I.M. Hang Siao pula. Hai Giyokun merasa ucapan Y.I.M. Tian Gero yang berteletelah itu agaknya sebagai siasat untuk mengulur waktu saja, maka ia lantas menimberung, Paman Y.I.M., harap engkau suka memberi jalan, biar kami naik ke atas sana, benar atau tidak urusannya segera pasti akan menjadi jelas. Ya, Paman Y.I.M., Bukankah di atas sana ada suara orang sedang bertempur Kiong Kim Hun menambahkan? Kembali Y.I.M. Tian Gero tertawa terkekeh, katanya, Anak Siao, begitu baik yang kongcu padamu, masakah kau tidak percaya lagi kepadanya? Nona Hai, engkau juga terlalu, siapapun boleh kau curigai, masakah suami sendiri juga kau curigai? Nah, hendaklah kalian pulang saja, jangan sampai membikin onar dan ditertawai orang. Apa yang terjadi di atas gunung biarlah aku memeriksanya ke sana, sambil berkata dia berbalik melangkah maju ke arah Y.I.M. Hang Siao bertiga. Air muka Kiong Kim Hun dan Hai Giyok Kun berubah hebat, mereka sadar bila tidak menuruti kata-kata Y.I.M. Tian Ngo, jelas tidak akan merintangi mereka dengan kekerasan. Mereka berdua menjadi serba susah untuk bertempur agaknya tidak mampu mengalahkan Y.I.M. Tian Ngo, tapi untuk balik kembali rasanya mereka pun tidak rela. Agaknya tiada jalan lain kecuali melawannya mati-matian. Belum habis mereka berpikir, tiba-tiba terdengar Y.I.M. Tian Ngo berseru kaget, Hi, anak Siao, apa yang kau lakukan? Ayah Y.I.M. Hang Siao berteriak. Jika kau merintangi kami, terpaksa aku mati saja di depanmu sekarang juga. Waktu Giyok Kun menoleh, dilihatnya Y.I.M. Hang Siao memegang sebilah belati sedang mengancam pada leher sendiri. Hi, Y.I.M. Cici, janganlah engkau berbuat demikian seru Kim Hun. Tapi Giyok Kun telah menyentuh tangannya agar dia tidak perlu mencegahnya. Tadi Y.I.M. Tian Ngo sudah mulai mendesak maju dan sekali cengkeram anak perempuan yang hendak dipegang dahulu, tak terduga Hang Siao ternyata mendahului bertindak dengan mengancam jiwa sendiri untuk menggertak Seng Ayah. Y.I.M. Tian Ngo cukup kenal wata anak perempuan sendiri yang keras, bila dipaksa bukan mustahil Hang Siao akan membunuh diri sungguh-sungguh. Dalam keadaan demikian ia menjadi mati kutu, hendak merebut belati anak perempuannya terang juga tidak mungkin, terpaksa ia menjawab, baiklah, ada persoalan apa kau dapat bicarakan dengan Ayah. Caramu ini kan membuat susah juga kepada Kiong Cici, hayolah lekas buang belatimu. Ayah dan aku pulang ke rumah, setiba di rumah segera ku lempar belatiku ini jawab Hang Siao tegas. Baik, jika begitu kalian kembali bersama aku, kata Tian Ngo. Tidak, hanya aku saja yang ikut pulang, engkau harus melepaskan mereka pergi, kata Hang Siao. Agar Kiong Kim Hun dapat menolong Kong Sanbok, Y.I.M. Hang Siao sengaja mengemukakan syaratnya itu. Y.I.M. Tian Ngo menjadi ragu-ragu, pikirnya mereka sudah tahu rahasia Wan Yan Ho, jika mereka dilepaskan, selanjutnya care bagaimana aku dapat berkecimpung pula di dunia Kang O. Tapi budak ini biasanya suka menuruti wataknya yang keras, kalau aku tidak menerima permintaannya, bukan mustahil dia akan membunuh diri sungguhan. A.I., dasar anak yang telanjur dimanjakan. Baik, biar aku membohongi dia supaya pulang lebih dulu, dengan kepandayan Wan Yan Ho dan Sin Leong Sing berdua rasanya cukup kuat untuk membereskan Kong Sanbok. Setiba di rumah, setelah budak ini dibujuk hingga menurut, nanti aku dapat keluar lagi. Belum habis berpikir, tiba-tiba terdengar Hai Giyok Hun dan Kiong Kim Hun menjerit berbareng, Y.I.M. Tian Ngo menjadi kaget tidak kepalang, cepat ia berseru, ku penuhi permintaanmu, anak Siao, jangan bodoh, lekas buang. Belatimu tertampak Y.I.M. Hang Siao telah melompat mundur, bajunya yang putih sudah berlepotan darah. Rupanya Hang Siao dapat menerka jalan pikiran Seng Ayah, maka mendadak belatinya menggores di dada sendiri sehingga mengucurkan darah. Sebabnya dia melompat mundur ialah supaya Kiong Kim Hun dan Hai Giyok Hun tidak sempat merintanginya. Sambil menjerit kaget tadi Giyok Hun dan Kim Hun juga lantas memburu ke arah Y.I.M. Hang Siao, tapi Y.I.M. Tian Ngo ternyata lebih cepat daripada mereka, ia melayang ke samping anak perempuannya dan memayangnya, segera pula ia menotok Hiat Tzu di sekitar luka agar cucuran darah bisa mampet. Giyok Hun dan Kim Hun saling pandang dengan terharu, sungguh tak tersangka bahwa jika Y.I.M. Hang Siao ternyata sekeras itu. Dengan air mata berlinang Kim Hun berkata, Y.I.M. Cici, tindakanmu yang membela kami ini, sungguh aku sangat berterima kasih padamu. Y.I.M. Tian Ngo melotot dan berkata, Sudahlah, lekas enyah dari sini, tidak perlu berlagak kucing menangisi tikus. Bibir Y.I.M. Hang Siao tampak bergerak dan mengeluarkan suara lemah, Ya, lekas kalian pergi saja, Kongsun Toako sedang menunggu kalian. Ayah, jangan engkau memaki mereka, anak rela melakukan ini demi mereka, karena mereka sangat baik padaku. Kalau mau marah boleh ayah marah padaku saja. Luka Y.I.M. Hang Siao kesakitan, tapi hatinya sangat senang. Ia tahu seng ayah harus menolongnya, dalam keadaan begitu ayahnya pasti takkan meninggalkan dia untuk ikut membuat susah pada Kong San Bok. Sementara itu sudah sekian lamanya Kong San Bok bertempur sengit melawan Wan Yan Ho dan Sin Leong Sing di tepi jurang itu. Berkat payung pusakannya Kong San Bok dapat bertahan sekian lama, tapi keadaannya kini sudah payah, tenaga habis dan napas terengah-engah. Ha, ha, Kong San Bok, lekas kau menyerah saja dan jiwamu masih dapat kuampuni seruan Yan Ho dengan tertawa. Padahal ia sendiri pun merasa lemas setelah bertempur lama, andaikan Kong San Bok nanti dapat dibunuhnya, ia sendiri mungkin juga akan jatuh sakit berat. Kong San Bok tidak menanggapi olok-olok musuh itu, ia tetap bertempur mati-matian, tapi sedikit meleng saja telah memberi kesempatan kepada Sin Leong Sing untuk menyerangnya. Setelah bertempur sekian lama Sin Leong Sing juga sudah kalap, begitu pedangnya menusuk, tak terpikir lagi olehnya jiwa Kong San Bok akan melayang atau tidak. Tusukan itu ternyata tepat mengenai tangan Kong San Bok, malahan Wan Yan Ho terus membarengi serangan lain pula, kipas lempitnya lantas mengetuk pada tangan Kong San Bok yang sudah terluka itu. Terang, tanpa kuasa lagi hiantiat posan terlepas dari tangan Kong San Bok. Dengan girang Wan Yan Ho melangkah maju, dengan ujung kaki ia bermaksud mencungkit payung pusaka itu untuk dirampasnya. Tapi Kong San Bok terlebih cepat daripada dia, satu kali langkah ia telah menginjak payung dengan kakinya, berbareng kepalan lantas menjotos. Dalam keadaan sudah terluka, ia menjadi murka seperti banteng ketaton, pukulannya itu dasyat luar biasa. Pertarungan jarak dekat, betapapun kedua pihak sama-sama tak bisa mengelak, sebisanya Wan Yan Ho mengegos, bahu kanan terkena pukulan, tapi dapat mengurangi sedikit tenaga pukulan lawan walaupun tetap kesakitan. Sedangkan lengan Kong San Bok kembali tergores luka oleh pinggiran kipas lempit lawan yang tajam itu, meski bertambah lukanya, tapi sedikit pun tak dirasakannya lagi. Melihat lawannya sudah kalap, Wan Yan Ho menjadi juri, lekas ia berseru, Sinto Ako, lekas bereskan dia. Sin Leong Sing rada tertegun setelah melukai Kong San Bok, tapi mendengar suara Wan Yan Ho itu, kembali pedangnya berputar lagi terus menikam ke punggung Kong San Bok. Saat itu Hai Giok Hun dan Kiong Kim Hun kebetulan memburu tiba dan tepat menyaksikan adegan demikian itu. Dengan terkejut Kiong Kim Hun lantas berteriak, awas, Kong Sun To Ako, serangan dari belakang. Hai Giok Hun juga menjerit, Jangan Begitu, Leong Sing. Munculnya mereka secara mendadak, mau tak mau membuat Kong San Bok dan Sin Leong Sing sama-sama tergetar, cuma berbeda perasaan. Bahwasannya orang yang paling dipikir dan dikenangkan Kong San Bok adalah Kiong Kim Hun, kini si nona muncul mendadak, tentu saja semangatnya terbangkit seketika, segera ia ayun kepalan kanan untuk melayani Wan Yan Ho, menyusul kepalan kiri juga menghantam Sin Leong Sing. Sedangkan Sin Leong Sing menjadi bingung dan gugup melihat datangnya Seng Istri. Dalam keadaan itu tikaman pedangnya tadi menjadi melenceng dan terhindarlah Kong San Bok dari renggutan lemaut. Walaupun pukulan Kong San Bok juga tidak tepat mengenai Sin Leong Sing, tapi tergetar oleh tenaga pukulannya, tanpa kuasa Sin Leong Sing tergentak mundur ke belakang. Lantaran sedang bingung, ia tidak mengira kalau tempat berpijaknya itu adalah di tepi jurang, ketika dia melangkah mundur, terasalah menginjak tempat kosong, tanpa ampun lagi ia terjerumus ke dalam jurang. Saking kagetnya sampai mulut He Giokun ternganga, sampai sekian lama dia baru dapat menjerit, cepat ia memburu maju. Maklumlah, betapapun dia dan Sin Leong Sing adalah suami istri, dia tidak menghendaki Seng suami membunuh Kong San Bok, ia pun terlebih tidak tega menyaksikan jiwa suami sendiri tewas begitu saja. Sudah tentuan Yan Ho juga tidak kepalang terkejutnya, hilangnya pembantu utama itu membuat dia tambah kelabakan, ia tidak berani bertempur lebih lama lagi, segera ia putar tubuh dan angkat langkah seribu alias kabur. Karena tangannya terluka dan darah bercucuran sekian lama, kini musuh sudah lari barulah Kong San Bok merasakan parahnya luka di tangan, ia merasa lemas dan jatuh terduduk. Engkoh Bok, kita bertemu lagi, giranglah hengka seru Kim Hun untuk menghibur sembari berusaha membubui obat dan membalut luka di tangan Kong San Bok. Gio Kun masih berdiri termangung di tepi jurang sambil memandangi jurang yang dalam itu, air matah berlinang-linang, ingin menangis tapi tak dapat mengeluarkan suara, hancur luluh hatinya. Melihat betapa berdukanya Hai Gio Kun, Kiong Kim Hun ikut sedih, tapi ia tidak tahu kera bagaimana menghiburnya. Sejenak kemudian Kong San Bok dapatlah berdiri, ia mendekati Gio Kun dan berkata dengan suara halus, Nona Hai, aku tidak berani mohon pengampunanmu, hanya aku ingin menjelaskan bahwa sama sekali aku tidak sengaja mencelakai suamimu. Aku tahu, kata Gio Kun, dia bersalah, kematiannya sesuai dengan dosanya. Yang harus mohon diampuni adalah diriku, habis berkata, tak tahan lagi air matanya bercucuran, kini barulah dia dapat menangis. Diam-diam Kiong Kim Hun membatin buat apa Gio Kun berduka bagi seorang yang tidak ada harganya untuk didukai? Padahal, daripada dikatakan Gio Kun berduka bagi kematian suaminya, adalah lebih tepat dikatakan dia berduka bagi dirinya sendiri. Kalau saja dia tidak punya ambisi ingin menjadi istri calon Bulim Beng Cu tentu takkan tertimpa nasib demikian. Jadi omelannya terhadap seng suami boleh dikata pula dia sedang mengomeli dirinya sendiri. Begitulah Giong Kim Hun lantas menarik Gio Kun menjauhi tepian jurang itu. Tiba-tiba hatinya tergerak, ia tanya Kong Sanbok, ketika Sinto Aku terjerumus ke bawah tadi, apakah kau mendengar jeritannya? Benar Kong Sanbok. Marilah kita turun ke sana untuk memeriksanya, tenaga dalam Sinto Aku sangat hebat, bukan mustahil dia tidak sampai tewas. Tapi biarpun dia masih hidup aku pun tidak, tidak. Tidak apa, sukar untuk diucapkan oleh Gio Kun, hanya air mati saja yang masih berlinang. Tidak, keburukan Sinto Aku belum sampai yang sukar diperbaiki lagi, tadi dia sebenarnya dapat mendorong aku ke dalam jurang, tapi hal ini tidak dilakukannya, kata Kong Sanbok. Kejadian ini hanya salah pikirnya seketika saja. Apabila dia cuma terluka, kita dapat menyembuhkan dia, setelah mengalami peristiwa ini ku yakin tidak akan kembali ke jalan yang benar. Kong Sunto Aku, sungguh di dunia ini jarang terdapat orang yang baik hati seperti engkau, kata Gio Kun dengan menghela nafas. Ai, baiklah, jelek-jelek aku dan dia adalah suami istri, andaikan dia sudah mati adalah pantas kalau ku bereskan mayatnya. Kong Sanbok sudah mulai pulih tenaganya, dengan bergan dengan tangan bersama Kiong Kim Hun mereka lantas turun ke bawah. Tapi aneh sekali, meski mereka sudah memeriksa dan mencari seluruh pelosok dasar jurang itu, Sin Leong Sing ternyata tidak dapat diketemukan. Bisa jadi dia cuma terluka ringan dan sudah pergi dari sini, ujar Kong Sanbok. Gio Kun mengheleng, katanya, tidak mungkin, kecuali dia memiliki luakang sehebat kakekmu, kalau tidak, mustahil dia takkan mati jatuh ke dalam jurang securam itu. Ku kira mayatnya mungkin telah dimakan binatang buas. Sekalipun dia masih hidup, di dalam hatiku dia juga sudah mati. Kong Sun To Ako dan adik Kim Hun, aku hanya ingin mohon sesuatu kepada kalian. Engkau telah banyak membantu kami, untuk ini aku pun belum berterima kasih padamu, mengapa kau pakai memohon apa segala kepadaku, ada urusan apa silahkan bicara saja, ujar Kim Hun. Setelah mengusap air matanya barulah Gio Kun berkata, dia berdosa, biarpun mati juga pantas. Cuma apapun juga aku telah menjadi suami istri dengan dia, maka mohon kalian mengingat atas diriku, sudilah memberi sedikit bantuan, agar setelah dia mati tidak lagi dicemoh dan dicaci maki orang. Kim Hun cukup cerdik, segera ia paham maksud Gio Kun, jawabnya, jangan khawatir, hai cici, kami pasti takkan menyiarkan apa yang terjadi ini. Disiarkannya tidak soal, hanya mohon kalian suka menutupi sebab-sebab kematiannya, kata Gio Kun. Baiklah, akan ku katakan dia disergap oleh Wan Yan Ho dan meninggal terjatuh di dalam jurang, kata Kong San Bok. Benar, boleh kita katakan demikian, seru Kim Hun. Jika dia masih hidup, dia akan dihormati pula. Mana mungkin dia masih hidup, ujar Gio Kun dengan tersenyum getir. Bila dia ada harapan hidup tentu aku tak berani mohon kalian menutupi kesalahannya. Untuk sejenak Yong Kim Hun termenung, ia pikir walaupun cinta Hai Gio Kun tidak teguh, tapi dia adalah istri yang baik bagi Sin Leong Sing. Perlahan ia pegang tangan Gio Kun yang rada gemetar itu, katanya, Hai Cici, marilah kita pergi saja, engkau hendak kemana? Gio Kun merasa bingung, jawabnya kemudian, Entah, aku pun tidak tahu akan kemana. Hai Cici, apakah engkau mau ikut kami ke Kim Kehnia saja? tanya Kim Hun. Benar, aku pun hendak menuju ke Kim Kehnia untuk melaporkan keadaan, seru Kong San Bok. Jika engkau mau ke sana bersama kami, kukira jalan inilah yang paling baik. Kukira saat ini Han Cici juga berada di sana. Lantaran tahu Gio Kun adalah sahabat baik Han Pwe Eng, makanya dia berkata demikian. Tak taunya disebutnya Han Pwe Eng malahan membuat Hai Gio Kun menjadi berduka pula. Segera ia teringat kepada Kok Xiao Hong, hatinya menjadi pedih seperti disayat, ia merasa malu untuk bertemu dengan mereka. Maka dengan menahan perasaannya, kemudian ia menjawab, Terima kasih atas maksud baik kalian. Tapi ku pikir akan pulang ke rumah dahulu. Kiong Kim Hun dapat merabat perasaan orang, ia pikir orang sedang sedih, tidak enak untuk membicarakan urusan lain. Maka ia pun berkata, Baik juga, engkau boleh istirahat di rumah, setelah kami menyelesaikan urusan, segera kami akan mencenguk kau. Begitulah mereka lantas meninggalkan pegunungan itu dan berpisah menuju ke arah masing-masing. Kong San Bok jalan bersama Kiong Kim Hun dan menyaksikan bayangan Hai Gio Kun menghilang di jurusan sana, diam dan mereka gegetun bagi nasib kawannya yang malang itu. Tapi ada satu hal ternyata sama sekali di luar dugaan mereka. Yaitu tentang mati hidupnya Sin Leong Sing. Terjatuh ke dalam jurang yang begitu curam, tidak hanya Hai Gio Kun mengira Sin Leong Sing pasti sudah mati, bahkan Kong San Bok dan Kiong Kim Hun tidak pernah membayangkan kemungkinan selamatnya pemuda tak berbudi itu, hanya mayatnya tidak diketemukan, maka mereka berusaha menghibur Hai Gio Kun saja. Tapi di luar dugaan mereka, Sin Leong Sing sesungguhnya memang tidak mati. Ketika terjerumus ke dalam jurang, Sin Leong Sing sendiri juga merasa dirinya pasti mati, maka ia telah pejamkan Matthew untuk menanti ajal. Pada saat menghadapi ajalnya, tanpa terasa timbul rasa menyesalnya. Pada saat lain, mendadak krak, kepala dan anggota badan lain merasa kesakitan seperti tertusuk benda tajam. Kiranya secara kebetulan sekali dia terjatuh di atas batang pohon cemara yang tumbuh di celah-celah karang tebing dan mencuat keluar, lantaran duri cemara itu cukup tajam sehingga sekujur badannya tertusuk dan berdarah. Merasa ada harapan menyelamatkan diri, Lekas Sin Leong Sing memegangi dahan pohon, tapi karena tergesa dan terlalu keras menggunakan tenaga, krak, dahan pohon yang dipeganginya mendadak patah, harapannya kembali musnah, tubuhnya terjerumus lagi ke bawah. Sekali ini Sin Leong Sing tidak berani mengharapkan akan hidup lagi, pandangannya menjadi gelap, kedua tangan merau peraup sekenanya. Pada detik yang gawat itulah, mendadak terasa angin menyambar tiba dari depan, samar-samar Sin Leong Sing melihat sejenis makhluk yang berbulu tebal dengan tubuh menyerupai manusia mendadak menubruk ke arahnya, pada detik lain ia pun tidak sadarkan diri lagi. Entah sudah lewat berapa lamanya, perlahan Sin Leong Sing siuman kembali, sebelum dia membuka mata, sayup-sayup terdengar orang tua berkata di sampingnya, Syukur Taiwi menubruk maju tepat pada waktunya, pula luwekang orang ini cukup kuat, tampaknya jiwanya tidak perlu dikuatirkan lagi. Lalu suara nyaring seorang wanita muda menanggapi, dari mana engkau mengetahui dia memiliki luwekang yang kuat, ayah. Diam-diam Sin Leong Sing membatin, agaknya ayah dan anak, entah mereka ini orang macam apa, jika begundalnya Y.I.M. Tian Gou tentu aku bisa celaka. Entah mengapa dia terjerumus ke bawah sini, mungkinkah anak buah Y.I.M. Tian Gou yang mencelakai dia? Dari dandanannya yang perlente ini bisa jadi ia adalah putra keluarga hartawan. Kabarnya sebagian anak buah Y.I.M. Tian Gou berasal dari kalangan bandit, bukan mustahil mereka telah merampok dan membunuhnya. Itu pun bisa jadi, kata si orang tua. Meski kita tidak takut kepada Y.I.M. Tian Gou, tapi lebih baik kita tidak usah cocok dengan dia. Makanya kau harus tutup mulut dan jangan sekali-kali membicarakan kejadian ini dengan orang luar. Lalu terdengar si nona itu mengiakan. Sin Leong Sing bergerang di dalam hati sebab jelas kedua orang ini bukanlah begundal Y.I.M. Tian Gou, dari nada pembicaraan mereka malahan seperti tokoh angkatan tua dari dunia persilatan dan disegani oleh Y.I.M. Tian Gou. Maka legahlah hati Sin Leong Sing. Tapi habis itu segera teringat pula sesuatu persoalan sulit baginya, kembali hatinya berdebar-debar. Eh, ayah, tampaknya dia sudah siuman tiba-tiba terdengar si nona tadi berseru. Waktu Sin Leong Sing membuka matanya, ia mendapatkan dirinya berbaring di atas balai-balai dan seorang kakek berjenggot putih berdiri di depannya, di samping si kakek berdiri pula seorang nona berusia 16-17 tahun dengan dandanan yang sederhana, tapi cantik sekali. Terima kasih banyak atas pertolongan bapak, kata Sin Leong Sing dan segera bermaksud berbangkit. Tapi si kakek telah menahannya agar berbaring saja, katanya, lu kamu cukup parah, maka jangan banyak bergerak, kelak kalau sudah sembuh masih sempat mengucap terima kasih padaku. Waktu hendak berbangkit Sin Leong Sing merasakan seluruh badan memang sangat sakit, tulang seperti retak, tapi aneh juga, hanya sedikit dipegang oleh tangan si kakek, seketika ia merasa suatu arus hawa hangat mengalir ke dalam tubuhnya, rasanya sangat enak, rasa sakit pun banyak berkurang. Kejut dan girang Sin Leong Sing, ia yakin luakang si kakek pasti sangat tinggi, mungkin lebih hebat daripada guruku. Demikian pikirnya. Apa sudah lebih segar tanya si kakek kemudian? Ya, banyak lebih segar, terima kasih atas pertolonganmu, jawab Leong Sing. Si Nona tadi mengikik tawa, katanya, kau ini ternyata suka banyak adat, baru siuman sebentar sudah berapa kali mengucap terima kasih kepada ayah. Yang harus kau terima kasihi adalah budaku ini, dia yang menyelamatkan jiwamu, kata si kakek dengan tertawa. Oh, terima kasih atas budi pertolonganmu, Nona, cepat Leong Sing berkata. Kembali si Nona tertawa, katanya, terima kasih lagi. Aku tidak biasa bicara lembut, biar aku katakan terus terang, yang menyelamatkan jiwamu sebenarnya juga bukan aku, tapi ialah Taiwi. Taiwi siapa Leong Sing menegas. Si Nona tidak menjawab, tapi ia dekat bibir dan bersuit, segera muncul dua ekor orang hutan yang besar, tingginya hampir menyerupai manusia. Inilah Taiwi, Wi Besar, yang menyelamatkan jiwamu, si Nona menunjuk orang hutan yang agak besaran. Dan yang kecil itu adalah adiknya, si Awi, Wi Cilik. Agaknya memang belum tiba ajalmu, ketika kau jatuh ke bawah, kebetulan aku dan Taiwi sedang mencari daun obat-obatan di lareng gunung, untung pohon cemara itu telah menahan jerumusmu sehingga Taiwi sempat memburu ke sana untuk menolong kau. Siapa namamu? Mengapa kau terjatuh dari jurang securam itu? Sebelumnya Sin Leong Sing sudah punya rekaan nama samaran, maka ia lantas menjawab, Aku Si Leong bernama Sin. Di jalan pegunungan sana aku bertemu dua bandit, aku tidak mampu menandingi mereka dan melarikan diri, mereka mengejar aku sampai di tepi jurang dan aku terjerumus ke bawah. Luekangmu mempunyai dasar yang kuat, agaknya kau berlatih sejak kecil, siapakah gurumu? Tanya si kakek. Ah, hanya beberapa jurus yang tak berani ini adalah ajaran ayahku sendiri, jawab Sin Leong Sing. Ketika ditanya, ia memberikan suatu nama palsu pula ayahnya. Si kakek merasa tidak kenal nama yang dikatakan Sin Leong Sing, ia mengira mungkin orang juga sudah lama mengasingkan diri seperti dia sendiri, apalagi orang kosen di dunia Kang Ou pada umumnya banyak yang tak terkenal, maka ia pun tidak curiga. Rupanya Sin Leong Sing kuatir si kakek kenal pada gurunya, kalau sampai jejaknya diketahui sang guru, bukan mustahil perbuatannya yang memalukan itu akan diketahui dan jiwanya pasti akan melayang. Sudah tentu mimpi pun dia tidak menduga bahwa Kong San Bok akan menutupi perbuatannya yang kotor itu, malahan menyiarkan hal-hal yang baik baginya. Begitulah si kakek telah manggut-manggut dan berkata, untung sejak kecil kau telah berlatih sehingga tubuhmu sangat kuat, pula tong cukkan, ilmu anak sejati, yang kau latih sampai saat ini masih tetap murni sehingga gangguan apapun tidak terlalu membahayakan jiwamu. Asal kau mau istirahat sebulan saja di sini, kukiratakan sukar bagimu untuk seminuh seluruhnya. Apa artinya tong cukkeng? Apakah ilmu yang sangat berguna tanya si nona? Tong cukkeng hanya dapat dilatih oleh anak laki-laki sejak kecil, kata si kakek dengan tertawa, Buddha ini tidak pernah pergi dari pegunungan ini, apapun dia tidak paham. Untuk ini harap Liong Kong Cu jangan menertawainya. Diam-diam Sin Liong Sing terkesiap karena orang ternyata dapat melihat kemurnian tubuhnya yang masih sempurna itu, yakni masih bertubuh jejaka. Ia berdehem sekali, lalu berkata, sejak tadi Wampu belum mengetahui nama Tuan Penolong Yang Mulia. Aku pun sudah hampir 20 tahun tak pernah bertemu dengan orang luar sehingga nama sendiri pun hampir terlupa, ujar si kakek dengan tertawa. Tampaknya si nona menaruh perhatian terhadap Sin Liong Sing, katanya kemudian, Ayah, lukanya ini rasanya perlu dirawat cukup lama di tempat kita ini. Si kakek mengangguk, jawabnya, Ya, memangnya ada apa? Jika dia mesti tinggal sekian lama di tempat kita, ini berarti dia bukan lagi orang luar, kalau kita memberitahukan nama kita akan menjadi lebih leluasa untuk saling memanggil, ujar si nona. Kiranya kakek itu dahulu juga tokoh Kang Ou terkenal, lantaran sesuatu peristiwa, akhirnya dia mengasingkan diri di lembah sunyi ini. Begitulah kemudian si nona lantas memberitahu, kami Shiki, ayah bernama Wi, aku sendiri bernama Kiki, si dan nama berlah falsama, untuk lebih jelasnya, sambil berkata jarinya juga lantas menggores di tanah sehingga terlihat empat huruf yang cukup indah. Nona benar-benar serba pintar, indah benar tulisan Nona dengan tenaga jari yang tajam dan kuat, puji Sin Leong Sing. Dalam hati diam-diam ia pun terkejut. Kiranya Kiwi ini pada 20 tahun yang lalu terkenal sebagai seorang gembong iblis yang berdiri di antara yang baik dan yang jahat, cuma munculnya di dunia Kang Ong tidak lama, setelah melakukan beberapa perbuatan yang mengejutkan, habis itu mendadak lenyap. Tanpa sengaja Sin Leong Sing juga pernah mendengar gurunya dan kawannya membicarakan Kiwi dan menaksir tokoh aneh ini tentu sudah mati, siapa tahu hari ini justru diketemukannya di sini. Menurut cerita, katanya tingkah laku Kiwi rada aneh, rada eksentrik, tapi tampaknya. Sekarang toh biasa saja seperti orang umumnya, sekalipun tak dapat dikatakan ramah tamah, tapi juga mudah didekati. Ia tidak tahu bahwa sebabnya Kiwi bersikap ramah padanya bukannya tidak mempunyai alasan. Begitulah berkat pertolongan Kiwi, setelah dirawat sebulan, perlahan kesehatan Sin Leong Sing dapat dipulihkan, kini ia sudah dapat berjalan kemana suka. Tanpa terasa musim semi sudah tiba, suatu hari cuaca cerah, Ki Ki mengajak Sin Leong Sing pesiar ke belakang gunung. Sudah tentu Leong Sing terima baik ajakan itu. Menghadapi nona jelita dengan suasana yang indah itu, pikiran Sin Leong Sing merasa lapang dan semangat segar. Ketika melintasi sebuah sungai kecil, Ki Ki berkata kepadanya, lepaskan sepatumu, biarku payang kau keseberang sana. Biar ku coba melompat saja ke sana, entah sudah kuat belum, kata Leong Sing. Kau baru sembuh, jangan coba-coba dulu, kalau sampai terjatuh lagi tentu akan repot, ujar Ki Ki. Mengapa engkau sedemikian baik padaku, kata Leong Sing. Ucapan ini sebenarnya cuma pancingan belakang. Tak terduga air muka Ki Ki mendadak berubah merah dan menjawab, asal kau tahu saja sikapnya tampak malu-malu kucing penuh arti. Sin Leong Sing menjadi tertegun, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa si nona jelita yang masih hijau itu dapat jatuh cinta padanya. Ia menjadi girang dan kejut. Pikirnya, Kiwi berusaha menyelamatkan jiwaku sedapatnya, kiranya disebabkan anak perempuannya ini. Anak darah ini baru mulai mengenal cinta, aku cukup tampan, pantas kalau dia menyukai aku. Kini aku perlu perlindungan Kiwi, kalau anak perempuannya jatuh cinta padaku, hal ini jelas sangat menguntungkan aku. Tapi mendadak teringat pula olehnya akan diri Hai Giokun, mungkin istrinya itu mengira dia sudah meninggal. Setelah kejadian tempoh hari, sekalipun masih ada harapan buat bertemu kembali, namun sukar juga rasanya untuk dapat berkumpul lagi sebagai suami istri. Ya, mengapa aku tidak pura-pura mencintai anak darah ini agar dia bergembira? Bagai-nya toh tidak kerugi, sebaliknya menguntungkan diriku, kenapa tidak kulakukan? Eh, apa yang kau pikirkan, Liong toh aku? Lekas lepaskan, sepat umu kata Ki Ki pula. Adik Ki, rasanya hari ini adalah hari yang paling gembira bagiku, kata Sin Liong Sing dengan tertawa. Di balik ucapannya ini jelas hendak mengatakan bahwa gembiranya disebabkan dia mengetahui maksud hati Ki Ki. Pipi Ki Ki menjadi merah, omelnya, hayolah, jangan melamun, batu kali berlumut dan licin, biarku pegangi kau untuk menyeberang, awas kalau jatuh. Tapi Sin Liong Sing lantas melangkah ke dalam sungai itu dengan kaki telanjang, katanya dengan tertawa, segar sekali air sungai yang jernih ini. Tanpa sengaja ia menunduk, permukaan air mencerminkan wajahnya. Sekonyong-konyong tertawa Sin Liong Sing menjadi beku, kulit daging mukanya serasa kaku semua. Ia menjerit sekali, kakinya terpeleset dan hampir tergelincir jatuh. Cepat Ki Ki menahannya dan bertanya, Hi, kenapakah kau? Ken, kenapa kau tidak katakan padaku, kata Sin Liong Sing dengan napas terengah. Mukaku telah berubah menjadi begini, selanjutnya kere-kere bagaimana aku dapat bergaul di luar. Kiranya tempo hari sesudah jatuh ke bawah jurang, mukanya ikut tergores luka oleh duri cemara sehingga penuh meninggalkan bekas luka, kini mukanya boleh dikata seburuk siluman, sampai dirinya sendiri pun tidak kenal lagi. Padahal biasanya Sin Liong Sing suka bangga akan ketampanan sendiri serta kemahiran dalam ilmu silat dan sastra yang serba pintar, kini mendadak mengetahui diri sendiri telah berubah menjadi muka siluman, tentu rasa dukanya jauh melebih segalanya. Tapi berbareng ia pun paham duduknya perkara, pantas di rumah Kiki tidak diketemukan sebuah cermin pun, tentu cermin telah disembunyikan agar ia tidak tertusup perasaannya bila mengetahui mukanya sendiri yang sudah rusak itu. Begitulah dengan suara halus Kiki lantas berkata, wajah seseorang tidaklah menjadi soal, yang lebih penting adalah hati sanubarinya yang baik. Liong To'ako, sesungguhnya engkau tidak perlu berduka mengenai hal ini, orang lain tidak suka padamu, yang pasti aku tetap suka padamu. Sebenarnya Sin Leong Sing cuma hendak main-main saja dengan si Nona, setelah mendengar ucapan itu, tanpa terasa dia sangat terharu, air mata lantas bercucuran, katanya, tapi pribadiku ini mungkin tidak sebaik sebagaimana yang kau sangka. Mana mungkin, ujar Kiki, ayahku pernah memuji dirimu, katanya kau ramah dan berbudi, boleh dikata seorang pemuda tampan yang jarang dilihatnya. Bahwasannya Sin Leong Sing memang cakep dan serba pintar, hal ini memang nyata, cuma Kiki tidak tahu sebabnya Seng ayah memujinya, yang utama adalah demi untuk menyenangkan hati puterinya sendiri. Begitulah seketika itu timbul rasa senang dan malu dalam lubuk hati Sin Leong Sing, hampir saja ia hendak menyatakan penyesalannya di depan Kiki tentang segala perbuatannya yang memalukan di masa lampau. Cuma sayang dia tidak punya keberanian untuk berterus terang, cukup lama hatinya merasa bimbang, tapi akhirnya rasa khawatirnya telah membatalkan niat baiknya itu. Segera terpikir pula olehnya, jika dia mengetahui aku adalah manusia serendah itu, apakah dia masih dapat menyukai diriku karena rasa khawatir inilah dia telan kembali apa yang mestinya hendak diutarakannya itu. Kemudian Kiki berkata pula, ayahku mahir ilmu pengobatan, bisa jadi beliau akan mendapatkan sesuatu obat untuk menyembuhkan kau. Muka manusia adalah pembawaan, kalau aku ditakdirkan mesti berubah menjadi begini, ya, apa mau dikata lagi, aku pun tidak berani bermimpi akan dapat pulih kembali seperti sediakala, kata Leong Sing dengan tersenyum getir. Adiki, begini baik kau kepadaku, untuk ini saja aku sudah bersyukur dan sangat berterima kasih. Rupanya Sin Leong Sing juga berpikir bahwa mukanya yang rusak itu pun bukan tiada gunanya, kalau dirinya sendiri sampai pangling, tentu Suhu dan Hai Giokun juga takkan dapat mengenalinya lagi. Maka kelak kalau lukanya sudah sembuh, dengan lelua sada akan dapat berkecimpung di dunia Kang Ong pula, dengan demikian tidak perlu lagi khawatir Kong Sanbok akan melaporkan perbuatannya kepada Sang Guru. Biarlah anggap saja Sin Leong Sing sudah mati, selanjutnya aku adalah Leong Sing yang belum dikenal di kalangan Kang Ong, demikian pikirnya. Melihat Sin Leong Sing tidak begitu berduka lagi, Kiki ikut gembira, ia mengusap air matanya dan berkata, memangnya kita datang ke sini untuk pesiar, kita harus gembira. Lihatlah, di dinding tebing sana itu ada bunga yang elok sekali. Ah, sungguh cantik sekali, bunga apakah itu tanya Leong Sing. Namanya Po Jun Ho A, bunga musim semi, bila mana bunga ini mulai? Mekar, tandanya musim semi pun akan tiba, tutur Kiki. Po Jun Ho A, bagus sekali namanya, kata Leong Sing. Jika kau suka, akan kupetik setangkai untukmu, kata Kiki. Jangan, dinding tebing itu sangat curam, berbahaya, ujar Leong Sing. Akan tetapi Kiki sudah lantas berlari ke sana, sekali loncat, segesit keradiat terus memanjat ke atas dinding tebing itu dan dapat memetik setangkai bunga Po Jun Ho A yang paling besar, kemudian diantarkan kepada Sin Leong Sing. Sin Leong Sing menerima bunga elok itu, tapi pandangannya justru tertuju kepada Kiki. Hi, bukannya bunga yang kau pandang, mengapa aku yang kau pandang omel Kiki? Bunga ini sangat bagus dipandang dari jauh, tapi di depanmu bunga ini menjadi kurang menarik, kata Leong Sing. Sebab apa tanya Kiki? Sebab kau terlebih cantik daripada bunganya, ujar Leong Sing. Betapa bahagiannya siluman bermuka buruk seperti aku ini dapat mendampingi bidadari seperti kau. Senang sekali rasa hati Kiki, dengan suara perlahan ia berkata, kau sengaja membuat senang aku saja atau bicara dengan sesungguh hati. Baru saja Sin Leong Sing mau bersumpah untuk menguatkan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara berdehem satu kali, satu orang mendadak muncul dari balik batu karang sana. Hi, ayah, engkau juga datang ke sini seru Kiki terkejut. Hati Sin Leong Sing menjadi kebat-kebit, ia pikir jangan-jangan ucapanku tadi telah didengar semua oleh Kiwi dan entah bagaimana pandangannya terhadap diriku. Dalam pada itu Kiwi telah memandang sekejap kepada Sin Leong Sing, lalu berkata, tampaknya kalian pesiar dengan sangat gembira. Aku datang untuk mencari kau. Ada urusan apakah, paman tanya Leong Sing. Kau boleh pulang dahulu, anak Ki, kata Kiwi. Aku ingin bicara dengan Leong Toakomu. Ki Ki tahu maksud Seng ayah, ia yakin apa yang hendak dibicarakan ayahnya tentu menyangkut perjodohannya. Maka dengan muka merah ia berlagak mengomel, ayah, urusan apakah sehingga anak sendiri pun tidak boleh ikut mendengarkan walaupun begitu dia tetap melangkah pergi ke jurusan rumah. Melihat anaknya sudah pergi jauh, habis itu barulah Kiwi berkata kepada Sin Leong Sing, apakah lukamu sudah sembuh? Ya, sudah sembuh, terima kasih atas segala pertolongan paman, kata Leong Sing. Tidak, tiba-tiba Kiwi berkata, lukamu bagian luar memang sudah sembuh, tapi ternyata masih ada semacam penyakit dalam yang belum bisa disembuhkan, apakah kau sendiri tidak mengetahuinya? Sin Leong Sing melengak, tapi segera ia paham penyakit apa yang dimaksud Kiwi, tanpa terasa mukanya menjadi merah. Ia menjadi ragu-ragu apa barangkali Kiwi mengetahui penyakitnya ini dan dengan sendirinya anak perempuannya tak mungkin dikawinkan kepadanya. Malah bisa jadi dia akan marah karena aku berusaha memelet anaknya. Tapi Kiwi ternyata tidak membicarakan soal anak perempuannya, kembali ia bertanya pula, di rumahmu masih ada siapa lagi? Sejak kecil si Yautit sudah yatim piatu, hanya ada seorang bibi saja, jawab Sin Leong Sing. Aku tahu kau masih belum beristeri, tapi entah kau sudah mengikat jodoh belum? Tanya Kiwi pula. B belum, terpaksa Sin Leong Sing menjawab, ia pikir hubunganku. Dengan Giyokun toh tak mungkin dipupuk kembali, rasanya tidak perlu ku beritahukan. Kiwi tampak mengangguk, katanya pula, syukur kau belum mengikat jodoh, kalau tidak anak perempuan orang tentu akan kau bikin susah. Coba, katakan terus terang padaku, kau pernah berbuat sesuatu apa yang tidak benar sehingga orang tega turun tangan keji padamu. Otak Sin Leong Sing dapat bekerja dengan cepat, segera ia dapat merangkai suatu cerita bohong, katanya, ada seorang iblis yang cukup terkenal di dunia persilatan, namanya Oh Hang To Chu, apakah paman mengetahbinya? 20 tahun yang lalu pernah ku dengar namanya, jawab Kiwi. Waktu itu dia sudah menghilang dari Tiong Goan. Tidak lama kemudian aku pun mengasingkan diri, karena itu belum pernah ku kenal dia. Diam-diam Sin Leong Sing bergirang, ia pikir cerita bohongnya itu tentu takkan diketahui. Apakah Oh Hang To Chu itu yang berbuat keji padamu? tanya Kiwi pula. Benar, jawab Leong Sing. Kiwi rada heran, katanya, orang muda seperti kau ini mengapa bermusuhan dengan Oh Hang To Chu. Dengan lagak penasaran Sin Leong Sing menghela nafas, lalu berkata, tanpa bersalah siau tit telah ikut terkena getahnya. Mengapa bisa terjadi begitu? tanya Kiwi. Waktu mudanya bibiku terkenal sangat cantik, kabarnya Oh Hang To Chu pernah meminangnya tapi telah ditolak oleh bibi, tutur Sin Leong Sing. Sebab itulah kemudian Oh Hang To Chu meninggalkan Tiong Goan dengan rasa kecewa. Oh, ada peristiwa begitu kata Kiwi. Aku cuma mendengar Oh Hang To Chu berkomplot dengan Kong Sang Ki, kemudian dikalahkan oleh Hong Lei Moli dan kawannya, lantaran tidak dapat menancapkan kaki lagi di Tiong Goan, maka kabur ke suatu pulau terpencil. Aku tidak tahu peristiwa itu, hanya begitulah menurut cerita yang kudengar dari bibi, ujar Leong Sing. Kiwi seperti terkenang kepada sesuatu, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, orang yang kecewa dalam cinta, terkadang dapat melakukan sesuatu yang tak terduga. Bisa jadi kedua sebab itu pun menjadi dorongan bagi kaburnya Oh Hang To Chu. Kemudian bagaimana? Tiga tahun yang lalu tiba-tiba Oh Hang To Chu muncul pula di Tiong Goan dan mencari bibi, agaknya bibi sudah pangling padanya, tapi dia masih tetap dendam kepada kejadian lama. Bibi telah diculiknya, katanya bibi akan disiksa selama hidup. Lebih dari itu aku pun menjadi korban, dia mencekik leherku dan memaksa aku minum satu cawan arak terbisa. Katanya supaya keluarga Leong kami putus turunan seterusnya. Rupanya Sin Leong Sing sudah mempunyai rekaan, dia pikir kalau mengaku si BWE yang meracuni dia, tentu Kiwi akan tanya siapa itu si BWE dan mengapa mahir menggunakan obat racun yang aneh dan hebat itu. Padahal ahli racun di dunia ini hanya beberapa orang saja, kecuali bibinya sendiri mungkin cuma Oh Hang To Chu saja. Dari sini Kiwi tentu tidak sukar untuk menduga siapa bibinya yang dimaksud itu dan ini berarti cerita bohongnya akan terbongkar. Apalagi kalau persoalan si BWE itu diceritakan tentu malah akan menimbulkan rasa curiga yang lebih besar bagi Kiwi. Sebabnya Sin Leong Sing sengaja mengalihkan kesalahan kepada Oh Hang To Chu, soalnya Oh Hang To Chu memang terkenal sebagai iblis yang bernama busuk serta ahli menggunakan racun, tentang ini Kiwi tentu percaya saja. Di samping itu, Oh Hang To Chu tinggal jauh di pulau terpencil sana, Kiwi juga mengasingkan diri di pegunungan sunyi, seumpama Oh Hang To Chu kebetulan datang ke Tionggoan, rasanya mereka berdua juga takkan bertemu, dalam hal ini Sin Leong Sing ternyata tidak tahu bahwa Oh Hang To Chu belum pulang ke Oh Hang To. Lebih dari itu, tentang diculiknya Seng Bibi oleh Oh Hang To Chu memang peristiwa yang nyata dan sungguh-sungguh terjadi, andaikan kelak kedua pihak kebetulan bertemu, dia akan mendahului menegur Oh Hang To Chu yang angkuh, tentu takkan menyangkal kejadian itu. Dan kalau Oh Hang To Chu mengakui kejadian itu, maka hal-hal lain yang dikarangnya biarpun kemudian Oh Hang To Chu hendak membantah, tentu Kiwi akan lebih percaya kepada ceritanya. Apalagi watak Oh Hang To Chu yang keras dan angkuh itu tidak mungkin mau banyak bicara, begitu ditegur tentu dia akan terus mengamuk. Begitulah Kiwi lantas percaya saja kepada cerita Bohong Sin Leong Sing, dengan gusar ia berkata, Hektometer, sungguh teramat jahat Oh Hang To Chu itu, aku sendiri pun pernah berbuat kejahatan, tapi aku pun tidak dapat menyetujui perbuatannya yang keji itu. Hektometer, sekali waktu bila Oh Hang To Chu kepergok olahku, betapapun juga akan kutuntut balas bagaimu. Kilopek sudah menolong jiwaku, mana aku berani pula membuat susah engkau untuk membalaskan sakit hatiku cepat. Leong Sing berkata, apalagi Oh Hang To Chu berdiam di pulau terpencil jauh di lautan sana, janganlah Kilopek menempuh bahaya. Padahal tiada maksud Kiwi buat pergi dari tempat pengasingannya, ia menghela nafas dan berkata, aku sih takkan berkecimpung lagi di Kang O, rasanya Oh Hang To Chu juga takkan mencari diriku ke sini, jadi sulit rasanya untuk memergoki dia. Cuma jika kau ingin menuntut balas, ku kira juga bukan tak ada harapan. Dalam hati Sin Leong Sing sangat girang, tapi ia berlagak gugup dan berkata, kabarnya racun yang lihai ini tidak hanya membuat orang putus turunan, bahkan kelak ada kemungkinan timbul penyakit Chow Hwe Ejipmo, walaupun paman dapat menyembuhkan lukaku, kelak jiwaku mungkin juga sukar dipertahankan, lalu kira bagaimana akan dapat menuntut balas? Siapa bilang racun ini dapat mengakibatkan Chow Hwe Ejipmo? Jangan kau percaya bualan Oh Hang To Chu, dia cuma menggertakkah saja, ujar Kiwi. Maka legalah hati Sin Leong Sing, diam-diam dia mengutuk Wan Yan Ho yang telah berdusa dan menakut-nakutinya sehingga dia merana dan mengalami nasib demikian ini. Ia pikir kalau sudah sembuh, kelak harus menuntut balas. Ia pun berpikir kalau Kiwi menyatakan tidak sukar baginya untuk menuntut balas, tentunya dia dapat menyembuhkan penyakitnya ini. Tapi Kiwi ternyata diam saja, sampai sekian lama masih bungkam. Baru Sin Leong Sing hendak memancing ucapannya, tiba-tiba Kiwi menghela nafas, lalu berkata, apa benar kau tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak baik? Kemaksudkan kau pernah berbuat dosa terhadap anak gadis orang? Dengan lagak orang jujur Sin Leong Sing menjawab, selamanya si Yau Tit hidup berdampingan dengan Bibi, orang yang ku kenal tidaklah banyak, lebih-lebih tidak pernah bergaul dengan kaum perempuan segala, ia rada heran mengapa Kiwi menghela nafas ketika bertanya padanya. Kemudian Kiwi berkata pula, jika betul begitu, aku pun tidak perlu khawatir lagi. Kau tidak tahu, lantaran aku sendiri pernah berbuat sesuatu kesalahan sehingga aku sangat menyesal, sebab itu pula aku pun tidak ingin berkecimpung lagi di dunia Kang O. Baru sekarang Sin Leong Sing paham, pantas Kiwi begitu sayang pada anak perempuannya, rupanya dia pernah berbuat sesuatu yang tidak baik kepada ibu Kiki. Walaupun hatinya ingin tahu, tapi tak berani dia bertanya. Lalu Kiwi berkata pula dengan perlahan, Kalau Ohong Tocu menghendaki keluarga Leong kalian putus turunan, maka aku justru akan berusaha menggagalkan tujuannya. Engkau dapat mengobati penyakitku ini, Ki Lepek tanya Leong Sing Girang. Kiwi mengangguk, jawabnya, asal kau dapat mempelajari lewekang perguruan kami ini, maka penyakitmu akan sembuh dengan sendirinya tanpa obat. Entah si Yautit dapat diterima ke dalam perguruan Kilopek tidak cepat. Sin Leong Sing bertanya pula, Lewekang perguruan kami ini tidak diajarkan kepada orang luar, kau ingin menjadi muridku, maka kau harus menjadi anggota keluarga Ki lebih dulu, jawab Kiwi. Jiwa si Yautit ini diselamatkan oleh Paman, maka apa yang Paman kehendaki dari diriku pasti akan kuturut saja. Kiwi tersenyum, katanya, persoalan ini tidak dapat dipaksakan, tapi harus ditentukan olahmu secara sukarlah. Si Kiki sangat menyukai kau, bagaimana dengan pikiranmu? Memang yang ditunggu-tunggu Sin Leong Sing tidak lain ialah ucapan Kiwi ini, maka tanpa pikir lagi segera ia berlutut dan menyembah, katanya, jika Paman tidak menolak dan sudi menjodohkan puterimu kepadaku, sungguh si Yautit merasa beruntung sekali dan melebih apa yang kuharapkan. Ayah Mertua yang terhormat, terimalah hormat anak menantu ini. Belum habis ucapannya, tiba-tiba Kiwi mengulur tangan dan mengangkat perlahan tubuhnya dan berkata, nanti dulu, jangan terburu-buru pakai penghormatan demikian, masih ada yang ingin ku katakan lagi. Sesudah persoalan jelas dibicarakan dan kau masih tetap mau menjadi menantuku, tatkala itu barulah kau boleh sebut aku sebagai Ayah Mertua. Sin Leong Sing berdiri dengan hormat, katanya, ya, silakan kilopek bicara. Begini, kata Kiwi, jika kau telah jadi menantuku, sekaligus kau pun menjadi muridku, untuk itu kau harus memenuhi tiga syaratku. Pertama, tidak boleh berdusta kepada guru dan menodai leluhur, untuk pelanggaran ini hukumnya ialah mati, apakah kau sanggup? Terasa berat Sin Leong Sing oleh syarat pertama ini, seketika ia berkeringat dingin, tapi ia masih berani menjawab, ya, Tecu pasti takkan berbuat begitu dan tetap taat kepada peraturan perguruan. Bagus. Syarat kedua, jika kau berbuat sesuatu yang mengingkari anak perempuanku, biarpun kelak aku sudah meninggal juga aku mempunyai care, tertentu untuk mencabut jiwamu. Tecu beruntung dapat mempersunting anak perempuan kilopek, hal ini adalah rezeki yang menimpa diriku, mana Tecu berani lagi berpikiran jelek, jawab Leong Sing. Dan syarat yang terakhir adalah, sesudah kau meyakinkan ilmu silat perguruan, kau harus melaksanakan sesuatu tugas bagiku, kata Kiwi pula. Tugas urusan apa tanya Leong Sing? Akanku beritahu bila tiba waktunya, jawab Kiwi. Mungkin adalah tugas yang sangat ringan, tapi bisa juga tugas yang maha berat, pendek kata kau harus tunduk dan melakukannya menurut perintahku. Diam-diam Sin Leong Sing merasa syarat terakhir ini teramat aneh, tapi ia pun menjawab, baiklah, asal Suhau yang memberi perintah, biar terjun ke lautan api atau air mendidih juga akan kulakukan. Dengan senang Kiwi lantas berkata pula, baik, mulai hari ini juga aku lantas mengajarkan pengantar ilmu wekang perguruan kita. Cepat Sin Leong Sing menyembah tiga kali dan memanggil ayah mertua dengan hormat. Kiwi bergelak tertawa dan membangunkannya, katanya, Sudahlah, kita pulang saja, si Ki Ki tentu sudah menunggu dengan tidak sabar. Sampai di rumah, Kiwi lantas memanggil, Anak Ki, kemarilah, kalian mulai dengan adat baru, sejak kini kalian saling sebut sebagai kakak dan adik. Ki Ki tampak rada kecewa, katanya, apakah ayah telah terima dia sebagai anak angkat? Kiwi tertawa, Jawabnya, dia sudah ku terima sebagai murid dan juga ku pungut sebagai menantu. Cuma usiamu masih muda, maka ku pikir tiga tahun lagi baru akan melangsungkan pernikahan kalian. Kini kalian saling memanggil kakak dan adik supaya lebih mesra sedikit. Tentunya kau tidak menyalahkan ayah sengaja menunda pernikahanmu, toh? Dengan malu-malu girang Ki Ki berkata, Ah, kenapa ayah menggoda anak sendiri? Baiklah, ayah tidak bergurau lagi, kata Kiwi. Nah, anak sin, ikutlah aku. Kiwi lantas mengajak sin leong sing ke suatu kamar, katanya, Sekarang aku mulai mengajarkan lewekang padamu, kau harus tahan uji sedikit. Lalu ia menguraikan kunci care bagaimana berlatih, kemudian sebelah tangan menahan di punggung pemuda itu dan suruh dia melakukan latihan sebagaimana diajarkannya. Segera sin leong sing merasa suatu arus hawa panas menyalur dari tangan orang ke punggungnya, ketika ia melakukan latihan menurut petunjuk tadi, seketika sekujur badan terasa panas laksana dibakar dan sukar ditahan. Sin leong sing merasa heran, padahal setiap kali dia berlatih lewekang ajaran gurunya sendiri, biasanya terasa darah berjalan lancar dan sekujur badan terasa segar. Mengapa lewekang ajaran Kiwi ini begini aneh? Jangan-jangan lewekang dari golongan siapai. Tapi demi sembuhnya penyakit, terpaksa ia mengertak gigi untuk bertahan. Nampak pemuda itu punya keteguhan tekad, Kiwi mengangguk memuji, katanya, asal kau tahan derita, selang beberapa hari saja tentu kau akan merasakan manfaatnya. Begitulah kera berlatih itu terus berlangsung hingga beberapa hari, setiap hari berlatih tiga kali. Selang lima hari, benar juga keadaan semakin tambah baik, rasa tersiksa semakin berkurang, malahan seperti orang yang mengisap candu, kalau tidak berlatih rasanya seperti ketagihan. Lewekang aneh itu ternyata membawa hasil yang pesat, hanya sebulan saja Sin Leong Sing sudah merasa penuh tenaga dalam dan bersemangat. Ia yakin penyakitnya yang menekan jiwa dahulu itu tentu sudah lenyap, tenaga kelaki-lakiannya pasti sudah pulih sepenuhnya. Ki Ki bersifat lincah dan terbuka, dia tidak pantang bergaul dengan Sin Leong Sing, hanya juga dalam batas-batas tertentu dan tidak melampaui garis kesopanan. Lama-lama timbul juga rasa cinta, Sin Leong Sing benar-benar telah mencintainya. Cuma pada waktu malam, dalam keadaan sunyi senyap, Sin Leong Sing juga selalu terkenang pada Hai Giokun, pikirannya menjadi risau. Sesudah penyakit dalam Sin Leong Sing itu sembuh, lalu Kiwi berkata padanya, tentang ilmu silat perguruan kita boleh kau belajar kepada sumo aimu saja, ilmu silat keluargamu sendiri mempunyai dasar yang kuat, tentu tidak sukar bagimu untuk belajar ilmu silat perguruan kita ini. Setelah kau berlatih sebulan-dua bulan dengan sumo ai, nanti aku sendiri mengajarkan kau lagi. Begitulah tanpa terasa sebulan berlalu pula, suatu hari Sin Leong Sing dan Ki Ki berlatih di luar rumah, mereka menuju ke sungai kecil itu, kuatir melihat bayangan muka sendiri yang buruk, Sin Leong Sing terus melompati sungai itu, namun begitu tidak urung bayangan sendiri juga tertampak sekilas, tanpa terasa ia menjadi murung. Pernah kutanyakan ayah, beliau mengatakan ada kera yang dapat memulihkan wajahmu yang asli, tutur Ki Ki. Cuma beliau ingin menunggu lagi tiga tahun lalu akan memberitahukan kera pengobatannya dan suruh aku yang mengobati engkau. Untuk urusan ini aku sampai bertengkar dengan ayah, sebab aku minta sekarang juga beliau suka mengobati kau. Sungguh aneh, dalam segala hal ayah suka menuruti permintaanku, hanya urusan inilah dia tetap menolak dan harus tunggu lagi tiga tahun. Sin Leong Sing menjadi teringat kepada pernyataan Kiwi bahwa tiga tahun lagi baru akan melangsungkan pernikahan mereka, ini berarti setelah mereka menjadi suami istri baru mau mengobati mukanya yang rusak itu. Ia menjadi heran, apa sebabnya Kiwi sengaja berbuat demikian? Apakah dia tidak suka anak perempuannya mendapatkan suami yang jakap? Mengapa mesti menunggu tiga tahun lamanya? Begitulah Sin Leong Sing tidak habis mengerti maksud Kiwi itu, tapi lantas terpikir olehnya bahwa wajahnya lebih baik buruk seperti sekarang ini, sebab dengan demikian kenalan lama menjadi pangling padanya dan hal ini akan lebih menguntungkan dirinya. Maka dengan tertawa ia lantas berkata, Adik Kiwi, asalkan kau tidak mencela diriku, memangnya aku pun tidak perlu muka cakap segala. Kehidupan seperti sekarang ini bukankah cukup bahagia bagi kita? Engkoh Sin, sudah tentu aku tidak mempersoalkan mukamu, tapi aku tahukah sangat berduka mengenai mukamu yang rusak ini. Aku tahu, jangan kau dusai aku. Tidak, kini aku malah tidak ingin memulihkan mukaku yang asli lagi. Kukatakan dengan setulus hati, kuharap kau jangan memohon lagi kepada ayahmu. Karena Sin Leong Sing bicara dengan sungguh-sungguh, Ki Ki menjadi heran malah, tanyanya, sebab apa? Sebab dengan muka buruk begini engkau juga suka padaku, maka apalagi yang kuharapkan pula. Aku justru berharap selama hidupku ini akan bahagia seperti sekarang ini. Alangkah sedap rasa hati Ki Ki, katanya, betulkah begitu? Asalkan kau gembira, tentu aku pun gembira. Aku pun suka keadaan seperti sekarang ini, akan kudampingi kau dengan bahagia untuk selama hidup. Percayalah padaku, aku berkata dengan setulus hatiku, kata Leong Sing. Berulang dua kali ia menegaskan setulus hati, padahal ucapannya ini bukanlah setulus hatinya. Kini yang dia pikirkan adalah, lebih baik kalau orang sudah pangling padaku, dengan demikian tak mungkin hidup bersama dia lagi, tapi puas rasanya asal dapat bertemu satu kali lagi dengan dia. Hanya entah selama hidup ini dapatkah bertemu pula dengan dia berpikir sampai di sini barulah dia menyadari bahwa bayangan Giyokun ternyata cukup mendalam terukir di dalam hati sanubarinya. Cepat ia tenangkan diri agar tidak sampai rahasia hatinya diketahui oleh Ki Ki. Hi, apalagi yang kau pikirkan? Marilah kita berlatih pedang, Apakah Ngo Heng Kiam Hoat sudah kau pahami? Tanya Ki Ki. Boleh kita latih nanti saja, jawab Leong Sing. Adiki, aku ingin tanya sesuatu padamu, janganlah kau marah dan anggap aku terlalu sembrono. Urusan apa? Katakan saja, aku takkan marah padamu, ujar Ki Ki. Bagaimanakah ibumu? Mengapa selama ini belum pernah ku dengar kau? menyebutnya tanya Leong Sing. Muka Ki Ki menjadi merah, katanya, siapa nama ibuku, sampai saat ini aku pun tidak tahu. Aku cuma tahu hari lahirnya jatuh pada satu hari sesudah Tiong Chiu, yaitu tanggal 16 bulan 8. Setiap kali tiba hari lahirnya ini, diam-diam aku menjadi terkenang kepada beliau. Mengapa ayahmu tidak memberitahukan padamu? Tanya Leong Sing. Bahwa nama ibu sendiri tidak diketahui, betapapun hal ini teramat luar biasa. Menurut ayah, katanya ibu meninggal lantaran sulit melahirkan. Ayah sangat cinta kepada ibu, setiap kali teringat kepada ibu tentu sangat berduka, sebab itu sejak kecil aku sudah dibiasakan tidak boleh bicara tentang ibuku dengan ayah. Habis dari mana pula kau mendapat tahu hari lahir ibumu? Sebab pada setiap malam tanggal 16 bulan 8, di luar tahuku di tengah malam ayah tentu keluar rumah dan menangis sedih. Pada suatu kali ku pergoki kelakuan ayah itu, sesudah ku tanya barulah ayah memberitahukan hari lahir ibu itu. Tingkah laku kiwi ini benar-benar sangat aneh, demikian pikir Leong Sing. Engkau Sin, tampaknya hari ini engkau kurang bersemangat, marilah kita pulang saja dan berlatih besok, ajak Kiki. Tanpa pikir Sin Leong Sing lantas terima baik usul itu. Semula dia ingin mengurung diri di dalam kamar untuk mengenangkan kisah hidupnya dengan Hai Giok Kun di masa yang lampau, tak terduga setiba di rumah segera kiwi lantas memanggilnya untuk membicarakan sesuatu, bahkan mengenai urusan yang sama sekali tak terduga olehnya. Kiwi memanggilnya ke kamar tulis dan berkata, ilmu lekang perguruan kita sudah kuajarkan padamu, ilmu silat perguruan yang lain tentu juga sudah lumayan kau pelajari bukan? Ya, berkat petunjuk sumoai, walaupun belum paham seluruhnya, tapi rasanya ada kemajuan juga, jawab Leong Sing. Bagus, jika begitu besok juga kau boleh turun gunung, kata kiwi. Tentang kunci ilmu pedang engkau Heng Kiam Hoat, malam nanti akanku beri petunjuk seperlunya. Sin Leong Sing terkejut dan bergirang pula, katanya cepat, apakah? Apakah suhu hendak menugaskan sesuatu kepada Tecu? Benar, jawab kiwi. Apakah kau masih ingat syarat yang ku kemukakan bahwa kau harus melakukan sesuatu tugas bagiku? Nah, sekarang juga kau akan ku beri tugas pekerjaan itu. Hati Sin Leong Sing berdebar-debar, sebab tak diketahuinya bagaimana bentuk tugas yang dimaksud itu, katanya kemudian, silakan suhu memberi perintah saja. Aku ingin kau membunuh seorang perempuan, selain itu menempeleng dua kali seorang lelaki, kata kiwi. Leong Sing menjadi heran, tanyanya, macam apakah kedua orang lelaki dan perempuan itu? Yang laki bernama Gak Liang Chun, kini menjabat Tihu, Bupati, Kota Yang Chiu, dan yang perempuan adalah istrinya yang ketiga, Tutur Kiwi. Pada tanggal 18 bulan 3 nanti adalah hari ulang tahun ke-60 Gak Liang Chun, tentu di rumahnya akan diadakan pesta besar dan istri tua serta kedua istri mudanya pasti akan keluar pula untuk melayani tamu. Tatkala itu kau boleh menyusup ke sana, bagaimana caranya boleh terserah padamu. Yang penting di depan para tamu hendaklah kau menempeleng dia dua kali, lalu membunuh pula istrinya yang ketiga itu. Jangan salah membunuh istrinya yang pertama. Selisih usia kedua istri mudanya dan istri pertama kira-kira belasan tahun, tentunya mudah dibedakan, hanya antara istri kedua dan ketiga bila mana kau tidak dapat membedakan mereka, maka boleh juga kau membunuh keduanya. Orang macam apakah Tihu Kota Yang Chiu itu dan mengapa harus membunuh istri mudanya? Tanya Sin Leong Sing. Ia pikir kalau pembesar itu adalah pembesar korup dan suka menindas rakyat, maka yang harus dibunuhkan pembesar itu sendiri, mengapa malah istrinya yang mesti dibunuh. Dengan nada kurang senang Kiwi menjawab, apa yang ku katakan boleh kau lakukan saja dan tidak perlu banyak bertanya. Tanpa alasan disuruh membunuh seorang perempuan, betapapun Sin Leong Sing merasa tidak tega. Tapi watak Kiwi begitu aneh, terpaksa ia mengiakan. Ia pikir setiba, Diyang Chiu nanti, membunuh atau tidak adalah urusanku, mana dia dapat mengawasi diriku lagi? Demikianlah ia lantas mengiakan. Menyusul Kiwi lantas berkata pula, urusan ini jangan sekali-kali kau katakan kepada orang lain, biarpun ditanya anak Ki juga jangan kau katakan. Dengan hormat kembali Sin Leong Sing mengiakan. Sikap Kiwi menjadi halus kembali, dengan ramah ia bertanya pula, asal kau dapat melaksanakan tugas ini dengan baik, tidak perlu tunggu lagi tiga tahun, begitu kau pulang ke sini segera akan kulangsungkan pernikahanmu dengan anak Ki. Ini, ada dua bungkus obat untukmu. Karena perubahan pokok persoalan yang mendadak ini, Sin Leong Sing menjadi tertegun, tanyanya kemudian, untuk apakah kedua bungkus obat ini? Yang bungkusan merah ini digunakan untuk merendam kepala manusia, tutur Kiwi. Setelah perempuan hina itu kau bunuh, obat ini kau campur dengan air untuk merendam kepala perempuan itu, hanya sekejap saja kepala akan mengecil sehingga sebesar kepalan. Lalu kau bawa pulang untukku. Sin Leong Sing merinding oleh cerita itu, katanya kemudian, dan yang bungkus wama putih ini. Bungkus ini untuk kau sendiri, tutur Kiwi. Ilmu rekang perguruan kita sangat cepat dilatih, tapi untuk mencapai tingkatan sempurna adalah sulit. Ketika aku mengajarkan kunci pertama berlatih, lantaran sedikit teledor aku menjadi lupa memikirkan hal ini. Sin Leong Sing terkejut, cepat ia bertanya, apakah ada bahayanya? Bahaya besar sih tidak ada, jawab Kiwi. Kau sendiri sudah mempunyai dasar luekang dari aliran lain. Setelah berlatih luekang ajaranku, kedua ilmu yang berlainan kera berlatih ini ada manfaatnya juga ada pertentangannya, sebab itulah meski kau dapat mencapai kemajuan dengan pesat, namun selanjutnya setiap sebulan sekali kau akan menderita penyakit sebagaimana permulaan kau berlatih, hanya terlebih hebat daripada itu. Karena aku tidak dapat mendampingi kau untuk membantu dengan tenaga murni, maka ada resiko bagimu akan kemungkinan caw hawe jipmu. Maka bungkusan obat ini perlu kau bawa, diminum menjadi enam kali, setelah habis minum obat ini tentu takkan terjadi apa-apa lagi. Urusan Yang Chiu pergi pulang dan waktu yang kau perlukan, ku kira cukup setengah tahun saja. Sin Leong Sing cukup cerdik, segera ia paham duduknya perkara. Kiranya Kiwi sudah mengatur sesuatu sebelumnya, maka mau melepaskan dia pergi ke Yang Chiu, sebab mau tak mau dia harus tunduk kepada perintahnya, bahkan terpaksa harus pulang lagi ke pegunungan sunyi ini. Diam-diam Sin Leong Sing mengakui kelihayan dan kelicikan Kiwi. Kemudian ia pun bertanya pula, dan sesudah itu apakah perlu lagi minum obat? Tidak perlu lagi, kata Kiwi. Tapi perlu menunggu lagi sampai kau berhasil meyakinkan lewekang perguruan kita dengan baik barulah obat tidak diperlukan lagi. Kau jangan khawatir, kelap pasti akan kuajarkan segenap rahasia ilmu lewekang perguruan kita. Kau terlebih pintar dan berbakat dariku, kalau kau sudah berhasil dengan baik meyakinkan lewekang kita, maka kau pun akan menjadi seorang tokoh besar ilmu silat di dunia ini. Dalam hati Sin Leong Sing tertawa getir, masakah masih berharap akan menjadi tokoh silat segala, asal dapat melepaskan diri dari kekanganmu sudah cukup bajiku. Demikian pikirnya. Teringat kepada lewekang aliran Kiwi ini sudah seperti candu baginya, tidak dilatih rasanya ketagihan, kalau dilatih nyatanya juga berakibat buruk. Lantaran ini pada perjamuan perpisahan malamnya dia menjadi lesu, bicara dengan Kiki saja rasanya kurang semangat. Sebaliknya Kiki mengira Sin Leong Sing merasa sedih dan berat untuk berpisah dengan dia, maka ia pun merasa berduka, tapi juga terhibur. Esoknya ketika berpisah, Kiki malah menghiburnya agar bersabar dan hati-hati dalam perjalanan, setengah tahun dengan cepat akan berlalu dan mereka pun dapat bertemu lagi. Lebih jauh Kiki juga bertanya tugas apa yang diberikan ayahnya itu. Sin Leong Sing memberi alasan, aku sudah biatu, yang ada cuma orang tua dari tingkatan paman, maka urusan pernikahanku perlu juga dimintakan restu mereka, ditambahkannya pula, menurut Suhu, bila aku pulang ke sini segera pernikahan kita dapat dilangsungkan. Bukankah kau sudah diberitahu oleh ayahmu? Dari ucapan Leong Sing ini membuktikan apa yang dikatakan ayahnya memang benar, tentu saja hati Kiki menjadi senang. Dengan muka merah ia berkata, ah, entahlah. Jadi cuma urusan ini saja dan tiada urusan lain. Hati Sin Leong Sing tergerak, ia pikir apakah si nona mengetahui tidak urusan yang ciu itu. Belum ia bersuara pula, terdengar Kiwi berkata di dalam rumah, anak Ki, biarkan kakakmu berangkat, mengapa kata-kata kalian tidak habis-habisnya, kan dapat disambung pula kalau dia sudah pulang gelap. Toh dia takkan pergi lama, hanya setengah tahun saja dia tentu akan pulang. Tersadar juga Sin Leong Sing oleh suara Kiwi itu, ia pikir untung aku tidak berusaha bertanya kepada Kiki. Kalau saja dia tadi menanyai si nona, bukan mustahil semuanya telah didengar oleh Kiwi. Kembali muka Kiki bersemu merah, katanya, ayah, aku cuma mengantar sebentar saja, masakah engkau menertawai anak sendiri? Baiklah Leong Tohako, semoga engkau lekas sampai di tempat tujuan dan lekas pulang pula, aku senantiasa menantikan kau. Melihat kesungguhan hati Kiki, tanpa terasa hati Sin Leong Sing rada terharu, diam-diam ia menyesali dirinya sendiri, ai, dia mana tahu bahwa saat ini yang kupikirkan justru bukan dia melainkan ada lagi orang lain. Yang Chiu, tempat tujuan yang ditugaskan Kiwi kepadanya itu justru adalah kampung halaman Hai Giyokun, Pek Ho Ako, tempat kediaman keluarga Hai yang terkenal itu terletak di luar kota Yang Chiu. Begitulah Sin Leong Sing melanjutkan perjalanan, semakin dekat dengan tempat tujuan, semakin dekat pula dengan Hai Giyokun. Memang yang selalu terkenang olehnya bukan lain daripada Hai Giyokun. Kini dia berada di Kim Kehnia atau berada di rumahnya. Jika berada di rumah, aku dapat pergi menjenguknya secara diam-diam. Dia tentu pangling padaku. Tapi setelah bertemu, lalu apa yang dapat ku bicarakan dengan dia? Demikianlah Sin Leong Sing menjadi bimbang sendiri dan timbul pula penyesalan akan perbuatannya sendiri yang telah lampau itu. Saat itu Hai Giyokun memang berada di rumah, pulangnya ke rumah sudah lebih sebulan yang lalu, di rumahnya tinggal seorang budak tua tukang kebun saja, taman bunga sudah lama tak teratur lagi. Semula waktu baru pulang di rumah, hati Giyokun merasa sudah kering, pikiran sudah beku, sepanjang hari dia hanya mengurung diri di dalam kamar saja dan malas untuk keluar. Sebenarnya dia harus menyampaikan berita kematian Sin Leong Sing itu kepada Bon Yat Hoan selaku guru seng suami, akan tetapi setelah dipikir beberapa kali, ia merasa tidak punya keberanian untuk berdusa di depan Bon Yat Hoan, sedangkan kalau melapor menurut kejadian sesungguhnya, dia merasa lebih-lebih tidak mempunyai keberanian demikian. Maka dia memutuskan takkan keluar rumah lagi, ia berharap orang lain akan melupakan dia dan dia pun akan melupakan orang lain, biar dia hidup aman tenteram sendirian di Pek Hoa Kok yang sunyi itu. Tapi dapatkah orang lain melupakan dia? Teringat olehnya akan Kok Siaw Hong, teringat pula kepada Han Pweeng, kepada kakaknya sendiri, Hai Giok Hoan. Terkenang juga kepada Kong Sanbok dan Kiong Kim Hun. Dapatkah dia melupakan orang-orang ini? Jelas tidak dapat. Lebih-lebih terhadap Kok Siaw Hong dan Han Pweeng. Mereka tentu sudah menikah di Kim Kahni ya? Apakah mereka pernah membayangkan aku sedang berduka sebatang kara di Pek Hoa Kok sini? Demikian pikirnya. Seng Tempo adalah obat yang paling baik, demikian kira-kira kata-kata peribahasa. Musim semi sudah tiba, meski taman bunga itu tidak terawat, tidak permais sebagaimana di masa yang lalu, tapi bunga-bunga tetap mekar di tengah semak kerumput dan di samping reruntuhan pagar tembok yang sudah hambruk. Suatu hari dia dan si budak tua sedang mengatur tanaman di tengah taman, melihat keadaan kini dan terkenang kepada masa lalu, ia menjadi gegetun. Katanya, hanya dua tahun meninggalkan rumah, taman ini ternyata sudah telantar begini. Eh, orang tua, apakah kau masih ingat waktu dahulu? Bila tiba waktu begini kita tentu memetik bunga untuk bahan penyulingan arak, kerja kita menjadi sibuk sekali. Ya, dahulu di taman ini sedikitnya ada beberapa puluh orang yang bekerja, tapi kini tinggal Shochya dan hamba berdua saja, ujar budak tua itu. Sebelum Shochya pulang, hanya hamba sendiri yang menjaga taman ini, mana hamba sempat menanam bunga segala, keruan taman yang indah ini menjadi telantar begini, apakah Shochya marah padaku? Sebagai keluarga besar dan ternama, biasanya kaum budak pelayan dan sebagainya di rumah keluarga Hai sedikitnya ada ratusan orang banyaknya. Maka Gheokun telah menjawab, kau tetap berada di sini untuk menjaga taman ini, untuk ini saja aku merasa sangat berterima kasih, mana aku dapat marah lagi padamu. Kemana kah mereka itu, mengapa tertinggal kau sendiri saja? Shochya tidak tahu bahwa sesudah engkau pergi, daerah Kanglem selalu kacau, keamanan, sekitar tiang Kang terganggu oleh bajak Sutiantik, kabarnya gerombolan bajak itu berkomplot dengan pihak Mongol. Untung akhir-akhir ini bangsa Nuchen, dan Mongol sama tidak bergerak sehingga keadaan rada aman. Tapi orang-orang kita sudah banyak yang masuk ke laskar rakyat di daerah Kanglem, hanya karena usiaku sudah lanjut sehingga hamba tidak ikut. Mendadak Gheokun tersadar, laksana seorang yang sedang mimpi tidak keruan mendadak terjaga bangun. Diam-diam ia merasa malu sendiri, kalau saja kaum hamba saja tahu berjuang untuk bangsa dan negara, masakah aku sendiri malah bersembunyi di rumah dan menyesali nasib sendiri? Apa artinya ini? Melihat Gheokun termenung, budak tua itu bertanya, Apa yang kau pikirkan, Si Uciya? Oh, tidak apa-apa, marilah ku bantu kau, jawab Gheokun sambil mencabut rumput. Sementara itu Seng Surya sedang memancarkan sinarnya terang-benderang, bayangan gelap yang tadinya menyelimuti pikiran Gheokun tanpa terasa seperti buyar juga oleh sinar Seng Surya. Tiba-tiba terdengar seorang menegur, Hi, Ong tua, apakah masih ingat padaku? Pintu taman bunga itu memangnya sudah rusak dan belum dibetulkan. Maka orang itu dapat melangkah masuk begitu saja. Waktu Gheokun berpaling, kiranya Tianit Goan adanya, yaitu budak tua keluarga Han Pweeng. Tianit Goan sebenarnya juga tokoh Keng Owi yang cukup punya nama, lantaran pernah mendapat pertolongan ayah Han Pweeng, makanya dia rela menjadi budak keluarga Han. Dahulu dia dan budak tua satunya lagi, yaitu Liu Kang, mengawal Han Pweeng ke Yang Chiu untuk menikah, kemudian terjadi geger penyerangan kepada Pek Hoa Ko, kemudian kedua pihak dapat didamaikan, Liu Kang pulang ke Lok Yang dan Tianit Goan pergi ke Kang Lem dan bertugas di bawah Bunyat Hoan. Waktu Gheokun menikah dengan Sin Leong Sing, ia pun ikut membantu dalam pesta yang meriah itu. Masa yang lalu sudah buyar laksana asap, tapi Gheokun toh merasa serba kikuk demi nampak Tianit Goan. Sesudah memberi hormat, lalu Tianit Goan bertanya pula, dimanakah Sin Xiawaya? Dia diharapkan lekas pulang oleh Bontai Hiap, banyak urusan sedang menunggunya. Matu Gheokun menjadi merah, jawabnya, dia, dia tak dapat lagi pulang ke sana. Tianit Goan terkejut dan cepat bertanya, apa sebabnya? Dia, dia sudah meninggal, jawab Gheokun dengan terguguk, tak tertahan lagi air mata pun bercucuran. Seketika Tianit Goan terkesima, katanya kemudian, sungguh sama sekali tidak terduga. Kera bagaimanakah Sin Xiaoya bisa meninggal? Dia bertemuan Yan Ho dan kena dikerjai pangeran negeri Kim itu, urat nadinya terluka dan akhirnya tak tertolong, tutur Gheokun. Habis berdusa demikian, tanpa terasa ia menjadi malu, ia menunduk dan tak berani menatap Tianit Goan. Nona jangan terlalu berduka, kami berjanji pasti akan menuntut balas bagimu, kata Tianit Goan. Bilakah Sin Xiaoya meninggal? Belum kau kirim berita duka ini kepada Bun Tai Hiap? Dia meninggal lebih tiga bulan lalu, kebetulan juga kedatanganmu ini, harap engkau menyampaikan berita ini kepada Bun Tai Hiap, jawab Gheokun. Tianit Goan mengangguk, katanya, baik, tentu akan kulaporkan kepada Bun Tai Hiap, cuma dalam waktu singkat mungkin aku belum dapat pulang ke sana. Oh iya, aku belum bertanya, untuk urusan apakah kedatanganmu ini maksudku hendak melihat apakah Hei Xiaoya sudah pulang belum, tak. Tersangka Hei Xiaoya belum bertemu malahan sudah bertemu dengan Nona dahulu. Koko belum pulang, kata Gheokun. Ada urusan apakah kau mencari kakakku? Tianit Goan tampak keragu-ragu sejenak, kemudian berkata, urusan ini perlu juga kurundingkan dengan Nona, cuma, cuma apa Gheokun menegas. Kebetulan Nona sedang berduka. Gheokun cukup cerdik, segera ia dapat menduga apa maksud kedatangan Tianit Goan, katanya, ah, agaknya kau hendak minta bantuan kakakku bukan? Katakan saja, asal mampu, aku pun bersedia membantu kau. Tapi bukan urusan pribadiku, hal ini. Tanda petik. Apakah urusan dinas Laskar Rakyat? Kau khawatir aku membocorkan rahasia? Bukan begitu maksudku. Soalnya urusan ini sangat penting, aku mempertimbangkan pantas tidak Nona ikut tampil ke muka umum. Coba katakan saja, biar kita berunding bersama. Aku mendapat tugas dari Bun Tai Hiap dan baru kembali dari Kim Kehnia, kami bermaksud mengadakan perampasan besar-besaran pada kaum pembesar korup dalam kota yang ciu, sedikitnya perbuatan kami ini pasti akan mengembirakan rakyat jelata. Pembesar korup mana yang kalian berencana akan merampasnya? Tanya Gio Kun. Iyalah Tihu Kota yang ciu sendiri, gak liang cun. Ya, pembesar si gak itu memang bukan manusia baik-baik. Sesudah dia menjabat Tihu di yang ciu, setiap tahun dia menambah beban pajak rakyat jelata sehingga rakyat jelata umumnya mengomel kalang kabut. Tidak cuma itu saja, dia malah bersekongkol dengan Su Tiantik, hampir sebagian besar perbekalan kawanan bajak Su Tiantik itu disokong langsung oleh Gak Liang Chun. Bukankah Su Tiantik telah menyerah kepada pihak Mongol meski antara bangsa Mongol dan bangsa Nuchen juga terus berperang? Tapi tujuan mereka hendak mencaplok kerajaan Song kita adalah sama. Paling akhir ini negeri Kim dan Mongol telah berdamai, dengan sendirinya orang Nuchen, negeri Kim, mengharapkan kawanan bajak Su Tiantik mengacau besar-besaran di daerah Kanglem sebagai perintis jalan bagi pihak Kim. Bahwa Gak Liang Chun memberi perbekalan kepada Su Tiantik, tentu semua ini mendapat restu dan seizin majikannya. Waktu itu Yang Chiu sudah jatuh dalam kekuasaan kerajaan Kim dan merupakan tapal batas antara kerajaan Kim dan Song, antara selatan dan utara sungai Tiangkeng. Dari info yang kita dapat, kabarnya Gak Liang Chun akan mengirim suatu partai perbekalan ke Taitoh, ibu kota Kim. Maka kita merencanakan akan merampas perbekalan mereka itu untuk dijadikan perbekalan pihak Laskar, sebagian dapat pula kita bagikan kepada rakyat jelata yang tertimpa bahaya banjir. Kalian bermaksud turun tangan kapan? Pada tanggal 18 bulan ini adalah hari ulang tahun ke-60 Gak Liang Chun. Pada hari itu tentu dia akan mengadakan pesta perayaan, kesempatan itu akan kita gunakan untuk turun tangan. Yaitu segenap pembesar yang hadir di tengah pestanya itu akan kita jaring seluruhnya. Sungguh rencana yang bagus, tiba saatnya aku siap menerima pembagian tugas dari kalian kata Gyo Kun.